oke sahabat semua selamat berjumpa kembali dengan kami sobat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini masih kami membahas bagian rem sobat ya kami kedatangan mobil gijang kapsul kembali jadi menurut pemiliknya di bagian remnya kurang nyaman kalau pas lagi pelan gak ada masalah jadi biasa remnya bagus tapi kalau pas lagi ngebut di jalan tol atau kecepatan agak tinggi jadi remnya ini seolah kayak mau ngeplos sobat ya kayak mau ngeplos jadi untuk itu minta di cek kepada kami apa yang menjadikan masalah pada rem yang datang pada rem mobil gijang kapsul yang datang pada kami saat ini sobat ya jadi kita mulai cek saja daerah sentralnya saja langsung sobat ya soalnya di bawah kami lihat tidak ada yang bocor bagian pelet atau bagian rodanya tidak ada kebocoran masalah minyak rem untuk itu kita langsung saja menuju ke sentralnya kembali sobat ya sentral atas ini kita cek nanti seperti apa apa ada masalah atau tidak disini eh kita mulai buka saja dulu kita buka saja eh sentral remnya sobat ya oke kita mulai buka saja senangnya udah belas agak ribet sobat ya soalnya selang yang atas ini tidak bisa dibuka jadi kita buka yang di bawah selangnya terus seperti ini sobat ya nah ini selangnya tidak bisa dibuka dari sini nanti kita coba akali kita akhirnya bukanya dari bawah sini sobat ya oke sudah cuma kita cek saja seperti apa hasilnya di dalam ini mungkin sudah lama jadi memang perlu pengecekan seperti ini sobat ya tidak bisa dibuka takutnya kalau kita paksa nanti patah makanya kita buka yang bawah coba kita akali dulu kita cuci dulu aja memang terlihat kotor sekali sobat ya di dalam mungkin sudah lama jadi memang perlu pengecekan air sampai bisa jadi merah begitu kotor banget oke kita buka saja dulu dalamnya seperti apa sobat ya kita lihat olisilnya atau karetnya nah ini kotornya bukan main oh kotor banget nah dicuci dulu sobat nah ini dekem kan nah coba ini kami rasa dari sini pengaruh dari kotor juga juga dari silnya sobat ya ini sudah dekem masukkan ke air dulu oke 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 Wow motornya bukan main coba lihat nah ini ini sudah mendekam sobat ya sudah tipis jadi coba nanti kita ganti saja kita ganti silenya atau bisa dicek dulu dari sini masih bagus enggak coba ini dan coba ini dilihat masih bagus enggak udah gerak-gerak udah coba dicuci dulu baiklah sobat semua menurut pemiliknya minta diganti karetnya saja nah ini seperti ini karet silnya kita ganti saja sobat ya coba di carikan yang pas ini yang lama coba cari lubang yang tengah terutama dilihat tinggal yang ini dan nah gitu sama sama aja udah ya udah selanjutnya kita masukkan saja ke rumahnya kasih pelumas sedikit pepasin dikit aja sepertinya agar tidak melipat di dalam nah seperti ini nah tekan nanti kita baut tekan pol nah kita masukkan bautnya sepertinya bagian depan ini udah kemudian yang atas dikit aja seperti ini sepertinya sudah sering kali kita videokan jadi pemasangannya sangat mudah nah yuk sepertinya seperti ini sepertinya sekarang bisa kita pasang di mobilnya nanti seperti apa sepertinya oke kita pasang saja di mobilnya sepertinya oke 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 kita masukkan oli sobat ya, oli remnya kita masukkan untuk selanjutnya bisa kita hidupkan mesinnya sobat ya, untuk mengeluarkan mengisi minyak rem yang disini, biar dari sini masuk ke sini, kita hidupkan dulu mesinnya terus, terus, oh ya, sudah keluar, sudah keluar, kita kencangkan sobat ya oke sobat semua, sepertinya sudah selesai sobat ya, jadi sekarang kita cek di handle juga sudah enak kalau tadi kadang dalam, kadang pendek, kalau sekarang stabil, jadi dia selalu pas, tidak dalam juga tidak pendek sobat ya seperti ini sobat ya, jadi demikian langsung dari kami, mobil yang datang pada kami saat ini, yang remnya kadang seperti mau nyeplos, ternyata dari master setral remnya yang sudah kotor sekali, dan juga karet sentralnya juga kotor sekali sobat ya, lemah, karet sentralnya lemah, jadi kadang mau nyeplos, jadi kita ganti karetnya saja sekarang sudah enak, demikianlah tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, selamat otomotif, semoga sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati